Gala Diner Bareng Maria Ozawa Yang Tuai Kontroversi Juni Tahun 2022 Sebenarnya Bisa Jadi Momen Bahagia Buat Penggemar Maria Ozawa Atau Miyabi Sebuah Acara Gala Diner Akan Digelar Eksklusif Buat 50 Orang Saja Di Sebuah Hotel Di Jakarta Harga Tiketnya Cukup Fantastis Namun Dirasa Sesuai Dengan Apa Yang Akan Didapatkan Tak Hanya Sekadar Makan-Makan Tapi Juga Ngobrol Hingga Foto Bareng Namun Acara Ini Hanya Tinggal Angan-angan Sejak Acara Gala Diner Ini Diumumkan, Nada Sumbang Sudah Terdengar Di Media Sosial Meski Maria Ozawa Tampak Bersemangat Untuk Bertemu Dengan Para Penggemarnya Di Indonesia Namun Justru Acara Ini Menuai Kontroversi Pihak Promotor Acara Kemudian Memberikan Penjelasan Kenapa Mereka Memutuskan Buat Membatalkan Acara Ini Pertimbangannya Adalah Pertama Pihak Hotel Memang Tidak Menyanggupi Karena Banyak Respons Yang Kurang Baik Dari Beberapa Kalangan Seperti Itu, Kata Manager Eksekutif Repesen Nada Entertainment Michael Prawira, Saat Dihubungi Wartawan Setelah Kita Pertimbangkan Juga Memang Kurang Baik Untuk Saat Ini Lanjutnya Pihak Promotor Menyebut Bahwa Indonesia Belum Siap Dengan Event Dengan Miyabi Namun Mereka Mengaku Akan Mempertimbangkan Dan Menjatuhalkan Ulang Apabila Nanti Sudah Ada Kesiapan Yang Lebih Mantap Dari Ini Jadi Karena Memang Dia Kontrak Eksklusif Ya Jadi Memang Niatnya Untuk Miyabi Ya Tapi, Setelah Kita Pelajari Lagi Karena Kesiapan Kita Belum Siap Untuk Di Indonesia Responsnya Akhirnya Kita Masih Pertimbangkan Dan Belum Kita Jadwal Ulang Jelas Michael Nah Kalau Untuk Yang Lainkan Kami Memang Pegang Represent Fox Kan Nah Paling Kita Fokusnya Kesitu Dulu, Sambungnya Dalam Kesempatan Berbeda, Maria Ozawa Sempat Membandingkan Bagaimana Dirinya Berinteraksi Dengan Penggemar Di Masa Lalu Dengan Masa Kini Dulu Hanya Bisa Lewat Surat Namun Kini Bisa Lebih Interaktif Hingga Bertemu Lewat Acara Seperti Gala Diner Era Itu Semua Orang Menulis Surat Seru Banget Dulu Fans Yang Tidak Bisa Bertemu Secara Langsung Bisa Mengirim Surat Ke Kantor Manajemen Saat Itu Menulis Surat Adalah Hal Yang Wajar Katanya Dalam Sebuah Video Vlog Yang Dia Unggah Ke Channel Youtube Maria Ozawa Oficial Dijelaskan Juga Oleh Maria Ozawa Membaca Surat Dari Penggemar Merupakan Salah Satu Kegiatan Rutinnya Dulu Tidak Jarang Pula Dia Memberi Balasan Surat Kepada Penggemar Yang Sudah Mengirim Surat Kepadanya Namun Setelah Internet Jadi Lebih Populer, Dia Pun Mulai Menulis Kepada Penggemar Lewat Blog Pribadi Lalu Dia Mulai Masuk Ke Era Facebook, Twitter, Hingga Kini Aktif Di Instagram Dan Youtube Kini Setelah Bisa Lebih Interaktif Dengan Bertemu Langsung Sayang Sekali Maria Ozawa Harus Menunda Keinginannya Buat Makan Malam Bareng Fans Indonesia Karena Kontroversi Yang Ditimbulkan Acara Ini Fans Sudah Menggelontorkan Uang 15 Juta Rupiah Untuk Tiket Gala Dinner Ini Keuntungan Yang Akan Mereka Dapatkan Salah Satunya Menu Terbaik Di Restoran Hotel Bintang 5 Seperti Pan Searet Marinated House Beef, Mango Picklet, Coriander Leaf, Celeri, Asian Vegetable Salad Specy dan Sweet Sauce Disparekraf DKI Jakarta Memastikan Belum Menerima Permohonan Acara Miyabi Apapun Di Jakarta Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Ivan Mengatakan Kalaupun Miyabi Tetap Mengajukan Permohonan Acara, Pihaknya Akan Tetap Mengevaluasi Permohonan Tersebut Terkait Dengan Kedatangan Miyabi, Kami Pada Prinsipnya Ada Tim KPHAD, Komite Penilaian Hiburan Artis Daerah Jadi Komite Itu Terdiri Dari Kejaksaan, Biro Hukum, Satpol, Itu Yang Akan Menilai Artis Misalnya Melakukan Kegiatan Apapun Di Jakarta, Kami Akan Menilai, Termasuk Alasan, Kesesuaian, Dan Semuanya Jadi Kami Belum Bisa Menilai Karena Belum Ada Apapun Yang Masuk Ke Kami Permohonan Itu Kata Ivan Saat Dimintai Konfirmasi Soal Rencana Kedatangan Miyabi Anggota DPRD DKI Jakarta Dari F. Gerindra Syarif Mengusulkan Agar Pemprov Menolak Acara Galadiner Maria Ozawa Alias Miyabi Sebab, Rencana Tersebut Mengundang Kontroversi Di Tengah Masyarakat Saya Dalam Posisi Tidak Menolak Tujuan Investasi Cuma, Kalau Menimbulkan Kontroversi, Lebih Baik Jangan Saya Dalam Posisi Mengatakan Jangan, Ya Menolak Kata Syarif Kepada Wartawan, Kamis Tanggal 9 Mei Tahun 2022